Sementara itu pemirsa komunitas lintas etnis di Kabupaten Landak mendeklarasikan diri untuk mengawal pilkada damai dan mereka berkomitmen untuk menjaga dan meredam jika terjadi potensi konflik yang mengarah pada isu sara. 12 paguyuban lintas etnis yang tergabung dalam forum Pembawaran Kebangsaan Kabupaten Landak membacakan naskah deklarasi pilkada damai serta mendandatangani komitmen bersama jajaran Forkopimda menyongsong pilkada serentak tahun 2024. Ketua Forum Pembawaran Kebangsaan Kabupaten Landak, Yohanes Meter, mengatakan selain berkomitmen mendukung dan mengawal kelanjaran pilkada, 12 paguyuban ini juga sepakat menolak penyebaran hoax kampanye hitam ujaran kebencian politik uang dan politisasi sara. Jika terjadi gesekan pihaknya akan hadir mengedepankan dialog dengan pihak terkait bersama ketua paguyuban untuk meredam potensi konflik meluas. Berdasarkan komitmen dari 12 etnis yang ada di Kabupaten Landak ini, mereka semuanya berkomitmen untuk menjaga perdamaian, menjaga kerukunan dan merangka menyongsong pilkada tahun 2024. Untuk politik identitas juga kita jangan sampai ada menjual salah satu etnis kan, kita tidak menginginkan hal seperti itu. Karena ini semuanya adalah masyarakat kita semua kan, tentu semuanya punya hak pilih masing-masing, jadi jangan mengatasnamakan salah satu etnis. Ketua Forum Pembawaran Kebangsaan Kebupaten Landak, Yohanes Metten, mengimbau masyarakat tidak mudah termakan isu kampanye hitam di media sosial yang juga berpotensi mengarah pada isu sara. Masyarakat juga diminta saling menghormati perbedaan pilihan dalam pilkada, serta mengedepankan kerukunan dan kedamaian. Terima kasih telah menonton!